Selamat malam rekan-rekan media, kembali lagi di sesi post-match press conference pertandingan antara Bali United melawan Persib Bandung. Malam ini berakhir dengan imbang, skor 2 sama. Sudah hadir bersama kita perwakilan dari tim Persib Bandung, ada head coach Robert Renai Alberts dan perwakilan pemain Mas Supardi. Dan ditemani juga dengan pelatih fisik Persib, coach saya yang akan berfungsi sebagai penerjemah untuk coach Robert. Oke, langsung aja coach, what a game. Malam ini semua penikmat sepak bola pasti sangat terhibur dengan pertandingan yang luar biasa. Menurut coach bagaimana jalannya pertandingan tadi karena ketat sampai menit akhir walaupun hasilnya memang belum maksimal dan hanya bisa meraih satu poin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertandingan yang kita bisa lihat sendiri yang seharusnya kita bisa leading di bawah kedua dengan 2-1 kemudian Bali United minus satu pemain. Harusnya kita bisa memanfaatkan hasil lebih bagus lagi. Tapi mereka bisa bikin sesuatu dengan bisa mencetak gol ke gawang kita dan kita kurang. Kita kurang dalam berusaha untuk memenangkan pertandingan ini. Jadi saya pikir ke depan kita harus lebih baik lagi dalam hari. Oke, ke Mas Supardi dulu mungkin. Kalau boleh melihat secara pribadi Mas Supardi, mungkin apa evaluasi yang bisa Mas ambil dari pertandingan malam ini untuk nanti pekan keempat? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya kita sedikit mungkin agak kecewa dengan hasil ini. Pertama, mungkin benar yang kuci katakan tadi mungkin keinginan kita kurang kuat untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi ini pelajaran untuk kita ke depan bahwa sepak bola itu 100 menit, bukan 90 menit. Kita banyak butuh waktu untuk bisa meraih kemenangan. Tapi kita tetap bersyukur dengan hasil hari ini. Anyway, untuk kita mendapatkan satu poin, seharusnya kita bisa mendapatkan tiga poin. Tetapi kita tetap bersyukur bisa dapatkan satu poin. Kita langsung ke sesi tanya jawab untuk teman-teman wartawan. The first one is for Coach Robert. What are the main factors that Persev cannot beat Bali in this match? In the last final third, we had a lot of ball possession. But we did come into that possession, but we were dangerous. We were okay. But you need to make matches great and really get into the scoring possession. We had too few. Saya pikir dengan melihat bagaimana kita lebih bagus dalam konsentrasi penguasaan dolar, sehingga kita bisa otomatis, sehingga kita harus bisa mendapatkan penguasaan dolar. Tapi kita bisa mendapatkan penguasaan dolar. Persev duluan unggul secara jumlah pemain, tapi justru yang tertekan tampaknya di babak kedua adalah Persev juga. Bagaimana tanggapan Coach untuk itu? Terima kasih. Kunci-kunci. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti biasa mereka bertahan kemudian mereka memanfaatkan serangan balik yang dilakukan oleh Bali United dan ketika kita melakukan penyerangan kemudian bolanya hilang di di apa di second post second post akhirnya Bali bisa memanfaatkan situasi itu itu yang terjadi oke kembali untuk Coach Robert Kawang Persib selalu kebobolan tanpa Nick Weepers apakah Juppe belum bisa menggantikan peran Nick hingga akhirnya diganti di babak kedua Nick was not ready for the 90 minutes but Yuppe is also not stable yet for 90 minutes so that was part of the plan to put in Nick in the second half bukan bukan karena itu ya pandangan kita karena Nick gak bisa main kemudian akhirnya kebobolan enggak tapi kita melihat secara taktikal dan kondisi pemain saya lihat Juppe belum bisa bermain selama 90 menit jadi kita coba mengganti posisi Juppe dengan Nick dengan posisi yang sama oke untuk Coach Robert lagi dari Arief Rahman rencana Persib untuk Laga selanjutnya dengan jeda hanya sekitar 4 hari dan kondisi pemain setelah pertandingan ini apakah ada yang jeda hanya Ezra dia mempunyai kebobolan jadi saya pikir Ezra akan keluar selama-lamanya lebih dari itu semua orang harus kembali ke aksion dan hal yang bagus adalah kita mempunyai semua orang dikabung akhirnya Jeffrey bisa bermain dan sekarang kita harus mulai bekerja dengan banyak yang lebih baik yang bisa menang untuk kita jadi itu hal yang positif ya tapi semua tim sama jadi kita tahu bagaimana mempersiapkan untuk itu dan kita akan siapkan untuk match setiap tim memiliki waktu yang sama untuk mempersiapkan timnya kita juga sama akan mempersiapkan tim lebih baik lagi sementara ini yang kita tahu berdasarkan observasi hanya Ezra yang mengalami cedera di bahu sementara yang lainnya tidak ada masalah dan kita akan coba memperbaiki lagi apa yang menjadi kekurangan kita dan saya senang sekarang Jeffrey bisa bermain lagi bisa menambah lagi kemungkinan-kemungkinan dalam melakukan penyerangan supaya lebih baik ke depannya Mas Supardi dulu terakhir mungkin Mas tadi sempat Bali lebih unggul lebih dulu kemudian bisa menyamakan kerudukan sebelum hal time apa sih yang terjadi di ruang ganti tadi untuk mungkin Mas Supardi memotivasi teman-teman untuk bangkit lagi semua pemain tahu tugas masing-masing dan apa yang harus dilakukan di sini banyak pemain yang yang punya pengalaman yang sudah lama berkarir jadi saya sebisa mungkin untuk memotivasi dan sudah cukup cukup baik sudah cukup banyak dan itu membuat kita sebenarnya sudah termotivasi tetapi ya itulah terkadang sepak bola apa yang kita inginkan terkadang belum tercapai tetapi saya selalu berpikir hikmah di balik semua pasti ada Oke, ini adalah yang terakhir, coach Saya janji ini adalah yang terakhir PSSI summon 5 Persi players untuk mengikuti tim tim training camp akan ini terlambat ketika mempunyai match berikutnya? Ya we were told about 5 players called up first of all congratulations to the players it's always an honor to represent your country so let's see what will happen now what is the plans of the national team and how the players will be used and how they will be released back to the club for the league so we are hopeful that all the players will be available for the league matches although then they have to go for training so So we have to check that. Ya, saya usahakan selamat kepada pemain yang terpilih untuk memperkuat tim nasional. Kemudian kita juga harus lihat ke depannya mengenai program yang dilakukan oleh timnas. Apakah available buat kita misalnya mereka bermain untuk tim kita. Kita juga harus tahu apakah mereka bisa dilepas misalnya untuk tim kita. Dan kita juga harus membuka komunikasi dengan teman-teman pemain semua yang datang misalnya ke tim kita. Untuk mengetahui bagaimana latihan dan kondisi mereka. Oke, cukup sekian mungkin teman-teman. Terima kasih. Thank you coach, thank you Masuparti, thank you coach Shaya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Putulah kawasan, you're next. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.